Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kami, Desti Sanin Kali ini aku mau masak menu simple, tapi pasti banyak banget yang suka sama menu ini Buat temen-temen yang mau tau cara masaknya seperti apa, simak terus videonya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan loncengnya agar temen-temen gak ketinggalan video terbaru dari kami Pertama kita siapkan 120 gram toge, ini aku beli 2000 rupiah Kemudian ada 3 kotak tahu putih Kita potong kecil-kecil dulu untuk tahunya, untuk ukurannya bebas ya, disesuaikan dengan selera aja Siapkan pan, beri minyak goreng, kemudian kita goreng tahunya terlebih dahulu, ini gak usah terlalu kering gorengnya Ini sudah cukup, kemudian kita angkat dan tiriskan Untuk bumbunya ini aku pakai 2 siung bawang putih, ini bumbunya cukup diiris tipis-tipis aja 4 siung bawang merah 2 buah cabai merah keriting Diiris serong 2 buah cabai ijo keriting Dan 5 buah cabai rawit ijo, ini untuk pedasnya bisa disesuaikan Siapkan pan, beri minyak secukupnya, kemudian kita tumis dulu bawangnya Jika bawangnya sudah harum dan layu, kita masukkan cabainya Kemudian kita masukkan togenya dan diaduk-aduk sebentar Masukkan juga tahu yang sudah digoreng tadi, dan irisan daun bawang Sambil dikecilkan apinya, kemudian masukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh gula pasir Dan 1 sendok makan kecap manis Kemudian kita aduk hingga bumbunya ini tercampur merata Di sini aku tidak menambahkan air Tapi kalau teman-teman lebih suka yang berkuah, bisa ditambahkan air secukupnya Dimasak sebentar saja, jangan terlalu lama, biar togenya ini masih seger Jangan lupa untuk koreksi rasanya Jika rasanya sudah pas dan enak, bisa kita matikan api kompornya Nah ini dia, tumis tahu togenya sudah siap Semoga teman-teman suka dengan resepnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh